. Uluhan siswa di SDN 1 Cipe Undewi, pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, terpaksa harus mengikuti pembelajaran beralaskan karpet dan meja lipat, pada masa ajaran baru 2023. Hal ini dikarenakan bangku dan meja kayu belum tersedia ruang kelas di sekolah tersebut. Seperti inilah pemandangan proses belajar mengajar di SDN 1 Cipe Undewi, pada Larang, Kabupaten Bandung Barat. Uluhan siswa kelas 4 SD ini terpaksa harus belajar beralaskan karpet dan meja lipat. Hal ini dikarenakan ruang kelas tersebut belum tersedia bangku dan meja kayu. Saya meminta langsung datang, enggak. Nah, insya Allah mungkin ketika nanti ku datang, insya Allah yang nomor 1 itu akan diberikan adalah Cipe Undewi. Dari disini sudah, sudah konfirmasi saya juga sudah minta, sudah. Sudah mau datang, sudah, sudah mau datang. Tinggal apa lagi. Berapa itu sih, Bu, yang dibutuhkan? Kurangnya berapa? Untuk dua kelas. Ya, untuk dua kelas. Kalau minima kelas itu sebetulnya 28 ya, satu kelas itu. Berarti kalau dua kelas itu dikali 28. Tetapi disini mulutnya adalah 40 per kelasnya sebetulnya ya. Berarti artinya kami akan meminta empat untuk empat kelas. Menurut Kepala Sekolah SDN 1 Cipe Undewi, Siti Halimah, saat ini ruang kelas yang diisi oleh siswa kelas 4 memang belum ada bangku dan meja, namun demikian saat ini pihak sekolah telah mengajukan bantuan ke Dinas Pendidikan Bandung Barat dan menjadi prioritas tinggal menunggu waktu saja. Apa ya, sebetulnya kemarin itu, hari Senin itu ada rapat antar korlas ya, Pak ya. Yang korlas kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan saya menghadiri rapat di sini. Ternyata kemarin itu rapat itu pembagian kelas, Pak. Untuk kelas 1 di bawah. Pemutaran. Ya, pemutaran untuk kelas 1 di bawah, kelas 2 juga di bawah, kelas 3 di bawah. Kelas 4 kebetulan gurunya laki-laki, jadi kita pindah ke atas. Kemudian di atas itu tidak ada kursi dan meja. Padahal pihak sekolah sudah memajukan ke distik untuk permintaan kursi dan meja. Sudah beberapa kali, tapi belum turun juga, Pak. Kemudian kami usul kepada korlas-korlas yang menghadiri kami kemarin rapat dengan bendahara sekretaris dan korlas semua. Bahwa kita, yulah bareng-bareng gitu. Kita, kudunan nyari solusi untuk membeli kursi dan meja. Pemutaran sudah disepakati. Tapi itu juga baru disepakati, Pak. Belum kita, eh, keputusannya 1 minggu ya, hari Jumat. Setuju atau tidaknya. Emang kemarin itu dibebankan untuk 125 ribu per orang. Cuman, kita kaji ulang lagi sampai hari Jumat. Apakah pihak orang tua ada yang setuju atau tidak? Mangga keputusannya hari Jumat. Jadi, kan kita sekarang baru 2 hari rapatnya. Belum sampai hari Jumat. Jadi, belum ada keputusan. Mungkin kalau itu pihak sekolah tahu ada. Cuman itu kemauan korlas, Pak. Kesepakatan korlas. Itu juga untuk kepentingan anak-anak kita semua. Jadi, untuk anak kita dengan anak kita lagi. Jadi, supaya biar nyaman lah, Pak, duduknya. Jadi, enggak di bawah, gitu. Kan sudah tidak elitnya. Misalnya di sini kan perkotaan, masa duduknya di bawah. Kalau misalnya emang bantuan selama sebentar lagi misalnya turun, ya emang enggak aja mungkin uang sembangan itu kita kembalikan lagi kepada orang tua, gitu. Kalau misalnya kita jadi nyumbang, gitu. Meski belajar di karpet, sebanyak 43 siswa ini tetap bersemangat belajar di ajaran tahun baru ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Narsono melaporkan.